Tim Satgas Pangan yang diketuai di Reskrimsus Poldal Kepulauan Bangka Blitung Kombes Pol Mukti Juharsa mengamankan puluhan bungkus rukur Magadal Warsa yang beredar di masyarakat. Kurma kemasan dengan merek Maru Mesari Kurma Spesial ini didapat dari salah satu minimarket di Kabupaten Bangka saat tim Satgas Pangan melakukan razia belum lama ini. Parahnya kurma ini nampak sudah berulat. Puluhan bungkus kurma kadal Warsa ini diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Blitung untuk proses lebih lanjut. Kita ada operasi gabungan yaitu pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2017 dengan tim Satgas Pong. Mulai tim Satgas Pangan dengan Balai Pong semua gabungan untuk operasi memantau harga di supermarket, di pasar-pasar, dan di minimarket. Kita dapat temuan di supermarket tertentu, ya, yang nggak bisa dikasih namanya. Kita menemukan barang kadal Warsa, yaitu berupa korma, ya, yang sudah tidak layak terjual. Dan sekarang yang diproses dan ditangani oleh sudut satu indak. Berapa banyak? Ada kurang lebih 50 bungkus, ya. Beratnya? Bukan, netonya nanti belum diimbang. Itu barang diimpor? Nggak, untuk barang dijual sini. Maksudnya didatangan dari? Dari luar, dari luar jual ke minimarket tertentu. Setelah cek ada barang udah nggak banyak dijual. Polda Bangka Belitung telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini, lantaran melanggar Pasal 62 Ayat 1, Junto Pasal 8 Ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Warga diimpor untuk selalu berhati-hati dan lebih teliti dalam membeli makanan. Dari Bangka Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, melaporkan.